Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys Ngomong-ngomong sebelum aku melanjutkan video ini Please yang belum subscribe youtube channel aku Bani Irwanto, aku hitung ya Satu, dua, tiga, subscribe sekarang ya Oke, terima kasih yang udah subscribe Yang belum subscribe, aku tunggu subscribe-nya ya guys Sekarang lanjut ke pembahasan video ini Untuk menjadi seorang youtuber atau konten kreator Saat kita memberikan informasi berbicara di depan kamera Terkait konten yang kita bahas Agar seluruh informasinya Tersampaikan dengan baik dan diterima penonton dengan baik juga Itu perlu adanya kepercayaan diri Jika kita sudah percaya diri Otomatis penyampaian kita kepada penonton Baik dari segi susunan kata Dan artikulasinya pun pasti jelas Beda halnya jika kita nggak percaya diri Itu semua tidak serta-merta langsung terjadi Begitu saja guys Apalagi masih pemula Karena orang berbicara di depan kamera Dengan berbicara langsung kepada lawan bicaranya Itu beda banget Kalau misalkan kalian nonton video aku Yang awal-awal aku upload Jangankan dituntut lancar berbicara Ekspresi pun nggak ada Itu kelihatan banget bahwa Kita sebagai host dalam channel kita sendiri Tidak percaya diri Lalu bagaimana bisa membuat penonton yakin Sama apa yang kita bahas Kita aja ngomong belepotan Logikanya begitu Nah, khusus dalam video ini Aku akan kasih tipsnya Atau caranya bagaimana kita bisa lancar ngomong depan kamera Tanpa harus ragu dan takut salah Terutama untuk konten kreator pemula Yang masih mulai belajar menjadi host di channel kita sendiri Untuk bisa berbicara lancar di depan kamera Tanpa ragu dan canggung alias percaya diri Berikut tipsnya Pertama Latihan berbicara depan cermin Untuk bisa ngomong sendiri di depan cermin Bukan berarti kita harus menjadi orang gila ya Lalu untuk apa sih? Supaya kita tahu Sudah sebisa apa kita menguasai teknik bahasa tubuh Senyum diatur E-kontak juga diatur Ekspresi diatur Ya, pokoknya seputar gestur tubuh Untuk bisa seperti itu Kita harus belajar Nggak tiba-tiba bisa Jika kita tahu presenter handal di televisi Mereka bisa lincah Lancar berbicara Dan pandai memainkan gestur tubuhnya Mereka pasti juga punya cara untuk latihan Nah, cara yang aku pakai adalah latihan berbicara di depan cermin Seolah-olah cermin itu lawan bicara kita Yang kedua Ketika kita sudah bisa paham tentang gestur tubuh Saatnya kita latihan berbicara dengan menggunakan kamera Bebas kamera apa aja Yang penting mampu merekam suara dan gerakan kita Dari situ kita bisa mereview apa yang kurang Apa yang salah Dan harus bagaimana koreksinya Nggak harus langsung kita upload juga videonya Itu cuma apa ya Cuma sebagai alat mereview aja gitu Media Jadi kita tahu gitu Apa yang kurang dari omongan kita Apa yang kurang dari bahasa tubuh kita Susunan katanya Atau intonasinya Pokoknya semuanya yang kurang bisa kita perbaikin Kemudian Yang ketiga Mulai belajar menyusun skrip Tujuannya supaya omongan kita Terarah dan sistemat Atau kasarnya pembahasan kita Tidak melebar kemana-mana Dan informasinya Tersampaikan dengan jelas Supaya nggak temanya apa Yang dibahas apa Gitu loh guys Keempat Menguasai topik pembahasan Ini sangat penting banget Karena jika kita nggak paham apa yang kita bahas Meski kita ada contekan skrip Tetap aja kelihatan kagok Alias kurang percaya diri Ini harus banget Dan wajib untuk dijalankan Kelima Sering-sering latihan Meski kita sedang nggak bikin konten Sebisa mungkin kita sering latihan ya Supaya lancar dan terbiasa berbicara Bisa itu karena terbiasa Namun bukan berarti kita latihan terus di upload gitu Nggak dong Hanya sebagai sarana latihan Uploadnya tetap video terbaik ya Dan yang keenam Rubah cara berpikir kita Atau mindset kita Bahwa berbicara di depan kamera Tidak sesulit yang kita bayangkan Anggap aja lensa kamera itu adalah audiens Apa sih audiens? Audiens adalah penonton Penikmat Pendengar Ya pokoknya gitu lah Sehingga Seolah-olah kita Ada interaksi Antara si penyampai berita Dan pendengar berita Jadi kameranya Kalian ajakin ngomong Anggap aja itu manusia Udah deh Kalau nggak percaya Kalian buktin aja sendiri Ini bener-bener aku lakuin guys Karena sebelumnya Aku pun juga nggak percaya diri Tapi semakin kesini Semakin sering bikin video Semakin lancar Dan bisa dilihat sendiri Perbedaannya Video demi video Yang aku upload Selamat latihan buat kalian Tentunya yang baru mau mulai Menjadi konten kreator Yang mengharuskan ngomong Depan kamera Kalian bisa praktekin ini ya Oh iya Jika kalian ada pertanyaan Silahkan DM IG Agar lebih cepat terjawab Dan boleh juga komen di bawah Buat kalian yang udah nonton video ini Aku ucapkan terima kasih Apalagi yang nggak skip-skip video Dan yang udah like Aku ucapkan terima kasih juga Buat yang belum subscribe Aku tunggu ya Karena Satu subscribe dari kalian Adalah semangat baru Buat aku Untuk terus berkarya Memberikan karya-karya yang terbaik Lagipula Subscribe itu gratis kan ya Yaudah Aku mau closing dulu ya guys But anyway Thank you so much for watching Don't forget to subscribe Like Share And comment See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax